Proses pemasangannya rumah burung hantu yang ada di desa Ndb, ini poktan sumber rejeki. Paling lama setengah bulan sudah ada pengguni, karena memang pegepan burung hantu itu menyiapi daripada burung daras, burung hantu yang tidak bisa membuat usong. Hari ini pemasangan rumah burung hantu di desa Ndb, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, bersama dengan Bapak Camat Kalitengah dan Bapak Sekcam Kalitengah. Ini kondruksinya, ini sudah dicor, ini dari pipa besi, panjangnya 6 meter. Pemasangan rumah burung hantunya, rubuhannya. Ini kondruksinya berbeda-beda tiap rubuh, kalau ini ada slot atas dan bawah. Nah ini, ini proses pemasangnya. Pembedaan pengguna di tempat rubuh. Apa, penyakit temayu wineu dan lalu? Penyakit temayu ini juga. Penyakit temayu ini juga, ini sudah tidak ada yang terlaksa. Perakan, dikat belomang, hari ini juga ada 4 tetap, 4 tetap, 4 tetap, 4 tetap, 4 tetap, sepapanya temayu ini juga. Sekarang ada yang lebih baik. langsung mau pakai baterai ini tanpa kabel perubuhannya dari bahan triplek dilapisi dengan seng dan juga untuk dindingnya ini terpal biar awetnya biar awet ini bagusnya itu kan lupa kayak bendera jadi nanti kalau rusak ya lebih karena ngedonau jadi nggak repot ada yang ditanam sih tanah pak tapi ini bagusnya ini proses pemasangannya rumah burung hantu yang ada di desa Ndb ini poktan sumber rejeki Pak Ades saya terima kasih pakai capat Kali Tengah karena pengen respon daripada apa yang di program oleh Pak Ndb dan memang kita inginkan nanti seluruh desa memiliki pegoban burung hantu seperti ini ini bagus sekali kemudian standar ada 6 meter Pak Ades berapa hektar yang ada di sini kurang lebih 100 hektar pak 100 hektar kemudian membuat berapa? 10 jadi kalau 100 hektar buat sebut standar makanya 1 unit untuk 1 hektar mudah-mudahan dengan adanya pegoban burung hantu yang sudah terpasang nanti bisa mengurangi populasi tekos yang ada dan di Ndb ini saya lihat ada pegoban burung hantu juga ada refugia dari jagung-jagung jagung ini nanti kalau sudah besar akan ada bunganya dan bunga itu nanti merupakan tempat hidup predator nah predator itu nanti akan mereng sehingga mereng-mereng tidak ada tekos tidak ada mudah-mudahan petani nanti panen sempurna dan kalau panen sempurna nanti akan makmur dan beragia khususnya adalah Ndb ya umumnya pada seluruh petani yang ada di Kali Tengah saya terima kasih kepada Pak Gerdes-Pak Gerdes yang sudah memprogramkan itu pakai dana pakai dana apa Pak? dana desa jadi terima kasih Pak Gerdes terima kasih kelompok tani terima kasih Pak PPL karena Pak PPL kita terima kasih ikut mensukseskan daripada pendirian pegoban burung hantu demikian laporan dari pendirian burung hantu, pegoban burung hantu yang ada di Db Kali Tengah terima kasih jadi pegoban burung hantu di Ndb sempurna bagus karena tiangnya dibuat semacam seperti cagak tiang bendera nanti kalau ada rusaknya itu nanti tinggal menurunkan mengambil daripada baut ini saja dan ini jangkanya panjang kalau misalnya pegobannya itu awet bisa sampai 5 tahun 6 tahun jadi tidak bisa dirubah nanti kita lihat biasanya paling lama setengah bulan sudah ada penghuni karena memang pegoban burung hantu itu menyiapi daripada burung daras burung hantu yang tidak bisa membuat usok tidak usok ini kayak manjar pentet, berdekuku tapi burung hantu tidak bisa makanya dibuatkan rumah ini biar nanti bisa beranak pinak banyak hingga nanti akan mengurangi daripada tekos yang ada di lokasi kita rumahnya khusus Ndb dan sekitarnya sebuah cerita di sekut tadi sudah ada nah kalau sudah ada penghuni di sana dimana-mana juga ada hanya saja mungkin tidak banyak dalam satu lumpur ini bisa ojo miyai singomawai, singomawai di piyai sawai tidak, jadi sawai itu dileboni karena orang itu ada di bawah dilihat ada orang apa tidak desa agak tengah alhamdulillah tidak ada pak iya desa orang itu kalau dia pencegah tapi tidak ada pencegah mudah-mudahan tantur-tantur tanaman-tanaman yang ada di kita ini bebas dari orang amin 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 jika nanti masyarakat senang kalau orang tidak ada tapi harus ada revogia itu pak ini ada jagung-jagung sudah bener jagung-jagung nanti akan menjadi revogia dari sini nanti predator akan hidup di jagung dan predator akan makan orang mudah-mudahan predatornya banyak sehingga nanti orang tidak ada tandernya bagus ini umur kurang lebih satu bulan ya sudah mampak anak sudah semuanya ibaritas 32 ibaritas 32 ibaritas 32 42 itu hampir sama tetapi yang 42 itu daun bencana jadi atas sehingga nanti manuk-manuk kayak sembel boleh kecang kedandangan kedandangan kayak sembel dua ini omar kedandangan tegak kan kita mulai